Bikin kaget, begini syarat Erik Thohir buat Shin Taeyong jika inginkan kontrak timnas lagi. Teka-teki kontrak Shin Taeyong menjadi timnas Indonesia akan diperpanjang atau tidak, masih bergulir. Pihak Shin Taeyong mengatakan dirinya sudah mendapat tawaran dari timnas negara lain, jika terlepas dari Indonesia. Sedangkan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erik Thohir, mengisyaratkan, Shin Taeyong berpotensi diperpanjang kontraknya. Asalkan, memenuhi syarat, syarat yang dipatok Erik Thohir agar dipenuhi Shin Taeyong yakni target pada kontrak sebelumnya harus diselesaikan. Disebutkan Erik, Shin Taeyong masih memiliki target satu lagi yang mesti terpenuhi. Satu target daripada timnas senior lolos 16 besar maksud saya, sudah dilalui, ucap Erik, lalu juga untuk U-23 lolos 16 besar, Piala Asia U-23 2024. Jadi masih ada PR tambahan gitu. Imbuhnya, Erik Thohir mengatakan demikian agar masing-masing pihak berlaku profesional. Dan sama-sama kita jaga profesionalisme. Katanya, diketahui, Shin Taeyong menjadi perbincangan serius meski mengantarkan timnas Indonesia masuk babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kalah telat atas Australia 4-0 di babak 16 besar pada minggu 28 Januari 2024 tersebut. Seiring laga itu, Shin Taeyong mengaku ada negara lain yang tertarik untuk meminang dirinya, pekerjaan sebagai pelatih untuk tim lain ditawarkan kepada saya sekitar seminggu yang lalu. Ujarnya, saya dilarang melatih di kawasan Asia Tenggara lagi, kata Shin Taeyong. Di lain pihak, Shin Taeyong juga telah unfollow akun Instagram Erik Thohir. Sebaliknya, Erik Thohir yang sebelumnya mereka saling follow, turut unfollow akun Instagram milik Shin Taeyong.